Miris siswa sekolah dasar negeri 047-8 Desa Teluk Melintang, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebu tak memiliki kursi dan meja untuk kegiatan belajar mengajar. Menurut informasi yang diterima tribun, ada dua ruangan yang tidak memiliki kursi dan meja yakni kelas 3 dan 4 SD. Dari sebuah foto memperlihatkan siswa terpaksa mengikuti pembelajaran dengan pengkurap. Para siswa mengeluhkan keadaan ini karena sering mengalami pegal saat proses belajar mengajar. Mereka berharap agar secepatnya dapat mengikuti pembelajaran dengan fasilitas yang lengkap. Sementara itu, kasih sarana dan prasarana dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tebu, Nobon membenarkan informasi tersebut. Nobon mengungkapkan sekolah tersebut kekurangan sebanyak 80 kursi dan 40 meja untuk kelengkapan belajar mengajar. Nobon sebut kondisi itu terjadi diakibatkan banjir di awal tahun. Tadi gurunya sudah kesini melaporkan itu. Kondisinya karena sekolah itu terdampak banjir sehingga kursi dan meja rusak, kata Nobon. Terima kasih telah menonton!